Sobat Garuda Militer, setelah mengikuti latihan RIMPAC 2022 di Hawaii, dikabarkan ada salah satu kapal perang dari kawasan Amerika Utara yang tidak langsung kembali ke pangkalannya, tetapi justru berlayar lebih jauh lagi ke arah Barat Pasifik. Kapal perang yang dimaksud ini, yaitu kapal frigat HMCS Winnipeg atau FFH 338 milik Angkatan Laut Kanada, kapal perang frigat dengan berat 5.000 ton itu, kini menjadi tamu di pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal II dan sudah bersandar di JICT-2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Dengan dikomandani oleh Anik Fortin, rencananya kapal perang frigat HMCS Winnipeg ini akan bersandar di Jakarta selama 4 hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!